Pemerintah memangkas hari libur akhir tahun sebanyak 3 hari. Libur Natal akan dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Desember 2020 dan tanggal 28 hingga 30 Desember tidak ada hari libur. Libur akan kembali dimulai pada 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 sebagai pengganti libur Idul Fitri. Keputusan pemangkasan jatah libur dan cuti bersama diputuskan dalam rapat Menko PMK bersama dengan Kemenaker, Kemenepan RB dan juga Kemenang. Pemerintah telah menggeser jatah cuti bersama Idul Fitri yang seharusnya didapat pada Mei 2020 lalu. Namun pandemi COVID-19 masih awal menyerang dan pemerintah memutuskan untuk menunda cuti bersama. Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan pemangkasan akhir tahun hanya bisa dilakukan pada hari cuti bersama yang jatuh pada bulan Desember dan Januari 2021. Muhajir juga meregaskan jika hari Natal dan Tahun Baru dipastikan akan tetap libur. Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak Presiden Jokowi agar memangkas libur panjang yang mestinya dimulai dari 24 Desember hingga 1 Januari 2021 dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih belum meredak. Pernatapan awal tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri yakni Mekmek Zalwebaba. Pernatapan awal tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri yakni Menak Fakrul Razi, Menaker Ida Fauziyah dan juga Menpan RB Cahyo Kumolo. Terima kasih telah menonton!